Halo guys, selamat datang kembali di channel Infomotif Nah sekarang gue ada di Gias 2019 Di belakang kita nih ada Toyota Supra Yang baru, harganya 2M lebih Mobilnya gila, keren banget Bukan konsep nih, ini dijual beneran Mau pesen juga ke gue bisa sih Unitnya unik, gak banyak Jadi kalau mau, pesen aja langsung Sekarang kita lihat ada apa sih Kayak gimana mobilnya bisa sekeren itu Let's check this out Nah, ini dia bagian depan dari Toyota Supra GR Masih, GR Tapi GRnya bukan GR yang malu-malu ya guys Nah, ini mobil bisa keren Karena memang satu platform sama BMW Z4 Jadi modelnya ala-ala F1 lah ya Emang mobil sporty banget Desainnya, wah keren lah pokoknya Dia memang didesain untuk sporty Jadi ya pasti sporty Untuk headlampnya dia ada 6 proyektor Banyak banget Jadi kiri-kanan bisa 12 tuh Kalau dihitung-hitung Belum lagi dia pake LED string juga Jadi ya, keren lah ya Ada corner sensor juga 4 titik Dengan logo Toyota Nah itu, kenapa logonya Toyota? Kenapa gak S gitu Biar keliatan Supra-nya FT86 aja tulisannya 86 Tapi biarlah menjadi misteri guys Buat yang tau Boleh komentar deh di kolom komentar Siapa tau Saya juga jadi tau Ini dia nih Dapur pacunya Gokil banget 3000 cc 6 silinder 340 PS Torsinya 500 Nm Jadi ini mobil Bener-bener Asli mobil sport Plastik kenceng banget Buat gue yang biasa pake Agia kali ya Masih kaget tank mobil ini Walaupun memang sih Gue juga belum sempet S-Drive Cuma segera Mudah-mudahan bisa cepet S-Drive deh 0-100 km per jam Dia cuma 4 detik guys 4 detik itu kayak 3 detik lebih dari 1 detik Jadi Cepet banget berarti ya Itu sih keren banget guys Gila pokoknya Wow Nah desain sampingnya Wow Keren ya guys Panjang-panjangnya keliatan Ala-ala hiu Jaya lah hiu Nggak juga sih Tapi yang pasti keren banget Sporty banget Pelaknya Dia pake 2-tone polish Michelin 255x35ZR13 Dengan kalipernya dibikin merah Palangnya 5 Wow keren banget Tapi banyak sih Nggak cuma 5 kayaknya Tapi keren lah Ini sporty banget Belum lagi dia pilar A-nya Di item-itemin gitu Jadi memang Tampak sangat-sangat kekinian Belum lagi Spion Spionnya juga Dibikin item lah ya Pastinya Dengan ada Aerofin-aerofinnya Ada Lampusennya Jadi terlihat Sangat kekinian Modern dan tentunya Sporty Untuk handle Dia pake model tarik Dan ada Akses smart key Di situ Untuk ban belakang Dia masih pake Tuton polish juga Bannya merek Michelin 275x35ZR19 Jadi bisa dipastikan Ban belakangnya Lebih besar Daripada Ban depannya Ya iyalah Mobil sporty Nah bagian belakangnya Guys Keren banget ya Ala-ala F1 Sekali guys Memang keren sih Pastinya Lampunya Dia pake LED Model-model daun gitu Atau bukan Tapi ya Terlihat sangat angkuh Dan jahat sekali Tapi keren lah ya Dan lampu Sennya Lucunya dia ada di tengah Lalu ada logo Toyota Toyota Supra Karena memang ini Toyota Supra Lalu di bawahnya ada Diffuser ala-ala F1 juga Double muffler Ada sensor corner Ada Kamera parking Dan lampu mundurnya Lucu Dia ada di tengah Nah untuk kaca belakang Dia udah pake Defogger juga Ada High mount stop lamp Jadi Sangat-sangat aman Pastinya Ketika kita buka bagasi Wow Nggak gede-gede banget Tapi cukup lah ya Untuk mobil sport Karena mobil sport Nggak bawa barang banyak-banyak Karena nanti nggak sport jadinya Ada separator Ada kargonet Jadi Cukup lengkap Untuk di bagian bagasi Nah sekarang kita sampai Di bagian interior Dari Toyota Supra GR 2019 Mirip-mirip BMW ya guys Keren sih Untuk joknya Dia pake jok kulit Bucket seat Untuk di bagian driver Dia electric Walaupun di bagian passenger Belum Tapi di bagian passenger Dia pake lumbar support Di bagian driver Dia pake memory seat juga Jadi buat yang pelupa Untuk ukuran yang nyaman Kita bisa simpen Nah pas duduk di dalam mobilnya Berasa banget nyamannya guys Jadi Biasanya kan Kalau mobil sporty Kayaknya sempit-sempit gitu Tapi ini lega Nah untuk steernya juga Keren banget guys Dia udah tilt telescopic Pastinya lah Karena kan mobil mewah Lalu dibalut dengan kulit juga Lalu ada steering switch Lengkap lah pastinya Di bagian kiri Dia udah pake Untuk cruise control Dan di bagian kanan Untuk pengaturan audio Jadi sangat-sangat lengkap Terus pastinya ada pedal shift Karena ini mobil sport Tanpa pedal shift Pasti ada yang kurang Tapi ini lengkap sekali guys Untuk speedometernya Dia sudah full digital Jadi untuk segala macam informasi Lengkap ada disitu Dari odometer dan lain-lain Semuanya lengkap Dan bisa diakses secara digital Wow Keren banget pastinya Untuk pengaturan lampu Dia modelnya udah kayak punya BMW Jadi nggak diputer-puter ya Modelnya udah dipencet-pencet Karena memang kayaknya Lebih enak dipencet Daripada diputer Tapi ya enak lah Terus ada manual leveling juga Jadi pengaturnya Sudah sangat lengkap Nah untuk bagian door trim Nggak kalah mewah nih guys Sudah pake soft touch Jadi enak lah dipegang-pegang Untuk power window Udah all auto dua-duanya Ada auto retract juga Terus ada power door lock Lalu ada speaker di bagian bawah Jadi cukup lengkap lah ya Dan yang lucu Dia untuk membuka bagasi Ditaruhnya di bagian pintu Biasanya kan di bawah setir Tapi ini ditaruhnya di bagian pintu Jadi cukup unik Nah lalu ada footrest juga guys Karena ini Matic Dan untuk pedal gasnya Dia pakenya model organ Dengan ornament stainless gitu Jadi keliatan sangat mewah Nah sekarang kita ke bagian audio nih Audionya modelnya Sudah model floating Jadi mengambang Kekinian banget ya guys Dan pastinya sudah canggih Dan sangat lengkap fiturnya Lalu ada untuk lampu hazard juga Di bawah audio Di antara kisi-kisi AC Jadi cukup mudah untuk dijangkau Dan kerennya Untuk pengaturan audionya Dia ada 8 pengaturan audio Wow 8 Banyak banget Kenapa gak 10 sekalian Tapi ya 8 juga sudah cukup banyak lah ya Dan AC nya udah dual zone Kiri dan kanan Suhunya bisa berbeda Walaupun fan nya cuma 1 Tapi kiri dan kanan bisa Memilih suhunya masing-masing Nah untuk power outlet Ada di bagian bawah Lengkap Lalu ada pengaturan audio juga Dengan konsep joystick Nah untuk Tuas transmisi Dia Model udah keren nih Ada 8 percepatan Dengan Tombol parkingnya Dia modelnya dipencet Jadi canggih banget ya guys Lalu Ada pencet-pencetan yang banyak nih Ada auto brake hold Ada mode sport Ada untuk mematikan sensor corner Ada untuk VSC Ada Electric parking brake Dan banyak sekali Lalu selain itu juga ada 2 tempat penyimpanan Untuk bottle holder Kenapa cuma 2 Karena penumpangnya memang 2 Jadi gak usah banyak-banyak lah ya Satu orang satu Kebanyakan nanti kembung guys Laci penyimpanan di bagian passenger Cukup besar guys Untuk masukin barang-barang Yang sekiranya bikin berantakan Spion tengah udah auto dimming Dengan background Mbak-mbak cantik Tapi abaikan saja lah ya Ada lampu kabin yang sangat-sangat terang Bisa diatur Ada sun visor Dengan kaca Dan lampu Yang bisa bikin ganteng Ketika kita mau keluar dari mobil Nah guys Semua udah dijelasin nih Dari depan Samping Belakang Dalam Fitur mesin Dan semuanya sudah kita kupas Jadi Tunggu apa lagi Yang mau pesen Segera pesen Di gue Di Maktum Toyota Asrido Toyota Karawaci Gue kasih best price Best deal Best service The best of everything The best promo pokoknya Dan for your information Ini mobil terbatas Gak banyak-banyak di Indonesia Jadi kalau mau pesen Buruan deh Langsung call gue Boleh tanya-tanya dulu Boleh konsultasi dulu Gak langsung beli Gak apa-apa Slow aja Yang penting bisa Silaturahmi aja dulu Dan yang mau pesen Ini mobil harganya Gak mahal-mahal banget sih Cuman 2,2M Wow Ada yang tau 2,2M Itu seperti 2,1M Dilebihin 100 juta Ya pokoknya segitulah Yang mau pesen Silahkan pesen aja Langsung Oh iya Jangan lupa juga nih Follow Instagram kita Gue At Matumotif Dan Indra At Indra Riraditya Lalu follow juga Instagram Informatif Di Informatif Official Dan jangan lupa juga Videonya boleh di like Di share Di subscribe Pastinya Bagian ke teman-teman Siapa tau Membutuhkan informasi Tentang Toyota Supra Oke Terima kasih sudah menonton Jangan kemana-mana Pantengin terus channel Youtube kita Thanks for watching See ya Sampai jumpa Sampai jumpa